Latihan Pilates Waktu diluruskan kakinya, perhatikan dia harus satu garis lurus dari pangkal pahaknya Lalu bikin bagian kelapa kakinya flex posisinya Kalau sudah, tangannya dilentangkan ke arah samping Ambil nafas panjang, badannya tegak, tangannya diluruskan ke atas Waktu buang nafas, turunkan badan atas mendekati ke arah kakinya Tahan Oke, nah ini terasa stretching untuk bagian hamstringnya Kakinya diusahakan untuk flex ya, untuk menambah stretchingnya lebih berasa Lalu ambil nafas lagi, tangannya bawa ke atas Waktu buang, turunkan tangannya ke posisi awal Oke, kita ulang Ambil nafas panjang dan buang Tahan sebentar untuk kasih durasi stretchnya terasa Pastikan kelapa kakinya flex, kencengin otot pahaknya Sampai stretchingannya terasa Lalu ambil nafas lagi, tegakkan badannya dan Buang balik ke posisi awal Ulangi yang ketiga Ambil nafas dan buang nafas Dua hitungan terakhir Satu kali lagi Ambil nafas panjang dan buang Ambil nafas panjang dan buang Ambil nafas, tangannya dibawa ke atas Dan buang dekatkan badan atas ke arah kaki Tahan sebentar Lalu kembali tegak Dan balik ke posisi awal Oke, cukup Sekarang kita lakukan gerakan yang sama Untuk kaki yang sebelah kanan Kali ini kita kembali luruskan kakinya Tapi kali ini yang sebelah kanan Juga sama detailnya Jadi telapak kakinya yang sebelah kanan kita bikin flex Dan diluruskan ke depannya satu garis lurus dari pangkal pahaknya Dari posisi ini kembali tegakkan lagi spinenya Lalu kita lakukan nafasnya Ambil nafas, tangannya raih ke atas Lalu buang nafas, turunkan badan dekat ke arah kakinya Tahan Lalu kembali tegak Ambil nafas dan buang ke posisi awal Lanjut yang kedua Ambil nafas dan buang Ambil nafas dan buang nafas Tiga hitungan terakhir Rasa stretch untuk bagian hamstringnya Jangan lupa untuk tetap flex kakinya Tetap luruskan kakinya selurus yang kita bisa Supaya stretchingannya lebih terasa Dua terakhir Dua terakhir Dan kembali Satu kali lagi hitungannya Ambil nafas dan buang Lalu kembali Ambil nafas dan buang nafas Oke cukup Sekarang kita akan stretching untuk bagian paha dalamnya Jadi kali ini kembali ditekuk kaki yang sebelah kanan Kembali diluruskan satu kaki yang sebelah kiri Tapi arahnya jadi lebih ke samping kali ini Oke Sama untuk posisi telapak kakinya Kita bikin flex aja Tangannya direntangkan yang sebelah kanan Ambil nafas dan buang Lengkungin badannya ke arah sebelah kiri Jadi selain paha dalamnya yang ke stretch Kita juga bisa rasakan stretch di bagian pinggang kanan Dan pastikan panggul kanan kita tidak terangkat Lalu kembali ke posisi awal Ulang lagi sampai lima hitungan Lanjut yang kedua Lalu kembali ke posisi awal Lanjut yang ketiga Ambil nafas lagi dan buang Dua hitungan terakhir Tetap flex untuk kakinya Tangan kanannya seperti ditik tarik memanjang Lalu kembali ke awal Satu kali terakhir Lalu kembali ke posisi yang sebelah Oke Sudah lima Kita lanjutin untuk yang sisi satunya Diluruskan kaki yang sebelah kanannya Sama Jadi arahnya ke arah samping Lurus sama maksimal yang kita bisa Dan bikin kakinya flex Oke Tangan yang sebelah kiri direntangkan ke samping Lalu ambil nafas dan buang nafas Nah kali ini rasakan stretch di bagian pinggang kiri Juga bagian paha dalam kanan Tahan sebentar Lalu kembali ke posisi awal Kita ulangi lima hitungan Ambil nafas lagi dan buang Dua Lalu kembali ke posisi awal Pastikan panggul kirinya juga tidak terangkat ya Biar stretchingnya di pinggangnya lebih terasa Dan kembali Dua hitungan terakhir Lalu Satu hitungan terakhir Dan kembali ke posisi yang sebelah Oke Cukup Nah sekarang kita akan Posisinya pindah Menjadi menghadap ke arah samping Seperti biasa Kakinya ditekuk Dan buka kelapa kakinya selebar panggulnya kita Dan Pastikan kita posisinya di tengah-tengah matras ya Lalu dari posisi tegap Pegang dulu kedua kakinya seperti ini Persiapan ambil nafas Waktu buang press putunya Kita akan tiduran Tapi rasakan tidurannya perlahan ya Jadi dari pinggang Punggung dan Kepalanya Oke Cukup ya Tahan Nah dari posisi ini Aktifin dulu perut bawahnya Pastikan bagian pinggang bawah kita Tidak ada Rongganya Atau tidak ada selanya Dan pastikan perut atas kita juga aktif Lalu tangannya Dua-duanya kita luluskan ke arah atas Dan ternyata tangannya menghadap ke arah dalam Oke Kita mau pengalasan untuk upper absnya Jadi ambil nafas dulu Waktu buang naik badannya Lihat ke arah perutnya Atau ke arah pahatnya Dan pastikan rasa naiknya itu Karena aktifin perut atasnya Lalu kembali ke posisi awal Oke Kita ulang lagi ya Ambil nafas Dan buang Oke Bagus Kembali ke posisi awal Untuk ambil nafas persiapan Dan buang naik Pastikan pelvisnya posterior ya Supaya bagian pinggangnya kita Tidak terasa sakit Jadi semua Yang bekerja adalah otak perutnya Lagi Ambil nafas persiapan Dan buang nafas Oke Kalau misalnya lehernya mulai terasa tegal Bisa satu tangan support di belakang kepalanya Seperti ini Jadi kita lanjutin hitungannya Lalu kembali Lagi Ambil nafas Dan buang Oke Setelah dua Kita bisa tukar misalnya Dengan tangan yang sebelahnya Atau tidak bisa Taruh tangan di belakang kepala Juga tidak apa-apa Dua lagi Seperti ini Yang terakhir Lalu Kembali Pastikan pelvisnya posterior ya Semua pinggang oke Sekarang kembalikan tangannya di posisi lurus Sekarang kita mau 100 Kita lakukan nafas 5 kali ambil 5 kali buang ya Jadi ambil nafas persiapan Sambil buang Kembali badannya Lihat ke arah perutnya Tahan ya Mulai In 2 3 4 5 Out 2 3 4 5 In 2 3 4 5 Out 2 3 4 5 Lagi In 2 3 4 5 Out 2 3 4 5 In 2 3 4 5 Out 2 3 4 5 Terakhir In 2 3 4 5 Out 2 3 4 5 Oke Ambil nafas dan buang Kembali ke posisi awal Nah itu dia Kemanasan untuk Perut atasnya Nah kalau misalnya pas tadi Lehernya Pegel Bisa satu tangan support Untuk dilakukan Oke Nah sekarang kita lanjut ke Eksersis perut bawahnya Kali ini Taruh tangannya Di samping badan Seperti ini Arahnya menghadap ke arah Bawah Kelapak tangannya Lalu angkat kaki yang sebelah kanan Lalu angkat kaki yang Sebelah kiri Oke Ke arah tabletop Rapetin kakinya jadi satu Ambil dan buang Lurusin kakinya ke atas Nah Lalu kembali ke Posisi tepuk Ini 5 kali aja kita lakukan Oke Lanjut yang kedua Oke Kencengin pahaknya Ambil nafas lagi Jangan lupa untuk Press perut bawahnya 3 Lalu ambil nafas lagi Dan buang 4 Dan yang terakhir Ambil dan buang 5 Oke Sekarang kita mau masuk lagi ke 100 ya Jadi nafasnya palsis 5 in 5 out Oke Kita lakukan 5 set aja Tapi kali ini Dilurusin kakinya ke 90 Siap ya Tangannya boleh dilurusin ke depan Ambil nafas Persiapan Waktu 2 Naik kepalanya Lurusin kedua Pakinya ke Arah 90 Mulai ya In 2 3 4 5 Out 2 3 4, 5 In, 2, 3, 4, 5 Out, 2, 3, 4, 5 Terakhir In, 2, 3, 4, 5 Out, 2, 3, 4, 5 Oke, bagus Ambil dan buang Balik ke posisi awal Oke, kayaknya udah saatnya kita istirahat sebentar ya Turunin kedua kakinya Lalu mentangkan tangannya ke samping Oke Kita relax aja Jadi arahin kakinya ke sebelah kanan Kasih waktu sebentar untuk otak kulutnya istirahat Kepalanya diarahkan ke sebelah kiri Lalu kembali ke center Arah yang satunya Lalu kembali ke center Satu kali, satu kali lagi Ambil nafas dulu dan buang Lalu kembali ke arah tengah Terakhir Dan kembali ke center Oke, cukup Setelah hand drag Kita masih mau masuk ke latihan perut ya Kali ini kita mau lakukan single leg stretch Kita lakukan bertahap ya Jadi setelah kita atur posisinya kembali lurus di tengah Boleh angkat kaki yang sebelah kanan dulu Ke posisi tabletop Dari tabletop Lurusin kakinya ke 60 Nah 60 nya ini pastikan bagian pinggang kita nyaman ya Jadi jangan terlalu turun Kalau misalnya pinggangnya gak Gak terasa nyaman Oke Lalu balik tekuk Lima hitungan Ambil dan buang Dua Lagi Dari tekuk persiapan ambil nafas Dan buang di luruskan Tiga Pastikan ribsnya juga masuk Jadi dadanya gak busung Empat Dan yang terakhir Oke Sudah lima yang sebelah kanan Kita boleh turunin kakinya Lalu kita ganti yang sebelah kiri Sama ya Pastikan bagian pinggang kita tidak ada rongganya Karena perut bawah kita pres ke arah matras Lalu ribs kita juga gak busung Yuk Lima Satu Lalu kembali Lanjut yang kedua Ambil nafas lagi Dan buang Lurusin ke 60 60 nya cari yang pas buat kaki kita ya Untuk posisi pinggang kita Terakhir Lalu Kembali Oke Cukup Tahan posisi kaki kirinya di posisi tekuk Lalu tangan kita Pegang ke arah lututnya Dan rasakan gini Tangannya peluk Deketin ke arah dada Lalu kaki yang sebelah kanan Kita lurusin ke 60 yang tadi Ambil nafas persiapan Waktu buang Ganti posisi tangannya Lalu ini Memegangnya ke lutut kanan Lalu ulang lagi Ke sebelah kiri Tahan posisi kaki kirinya di tekuk seperti ini Lalu kedua tangan kita boleh pegang di lutut kirinya Dan kaki yang sebelah kanannya diruskan ke 60 yang tadi Nah persiapannya Ambil nafas Dekatkan lutut kiri ke arah dada Ambil nafas dan buang Ganti posisi kaki Jadi kaki yang sebelah kanan yang kita peluk Pulang lagi Ambil nafas Dan buang nafas Pastikan perut bawah kita aktif ya Jadi pinggang kita oke Nyaman Dan buang Lagi Ambil nafas dulu Dan buang nafas Ambil nafas Dan buang nafas Nah terakhir Kita tahan di posisi tepuknya Kaki kirinya Oke Nah sekarang challenge-nya Ambil dan buang Naik kepalanya Lihat ke perut Nah dari sini Ambil dan buang Lakukan yang sama Untuk gerangan kakinya Ambil nafas dulu Dan buang nafas Ambil nafas lagi Dan buang nafas Bagus Ambil nafas lagi Dan buang nafas Tahan Oke Lagi Ambil nafas Dan buang nafas Dua terakhir Satu lagi Terakhir Peluk yang sebelah kiri Oke Cukup Lalu turunin kakinya ke Arah yang semula Dah Kakinya tetap Kakinya tetap ditekuk Nah sekarang kita akan stretch Untuk paha dalamnya Kita sambung dengan Buka tutup Kedua lututnya Seperti ini Lalu tutup kembali Ke posisi awal Lagi Waktu buka kakinya Ambil nafas Waktu buang nafas Tutup kedua Kakinya Tiga hitungan lagi Ambil nafas panjang Dan buang Dua Dan yang terakhir Lalu boleh ditutup Oke Cukup Nah sekarang kita masuk ke Double leg stretch Oke Nah sekarang yang kita lakukan Angkat kaki yang sebelah kanan Ke tabletop Lalu angkat kaki yang sebelah kiri Nah kali ini Rapetin kakinya jadi satu Poin kakinya Ambil dan buang Luruskan kedua kakinya Ke enam puluh Lalu kembali ke Posisi tepuk Itu dulu ya Ambil nafas dulu Persiapan Dan buang Dilurusin Nah waktu kita lurusin kaki Seperti ini Pastikan perut bawah Kita aktif ya Jadi jangan sampai Pinggang belakang kita Ada rongganya Kalau misalnya pinggang kita Mulai pegel Berarti jangan lagi Diturunin kakinya Justru malah harus Lebih dinaikin Supaya pinggangnya Lebih oke Lagi ya Dua hitungan lagi aja Ambil nafas Dan buang Ini challenge banget Untuk mengaktifkan Otot perut bawahnya Satu kali lagi Dan Kembali Oke Cukup Lalu boleh diturunin Kakinya perlahan Sekarang kita latih Untuk gerakan tangannya Jadi tangannya Kembali kita luruskan Kedepan Lima hitungan tangannya Jadi dari Ambil nafas Dan buang Tangannya bikin lingkaran Oke Lagi ya Ambil nafas Dan buang Dua Tapi jangan sampai Tangannya menyentuh ke lantai Lanjut yang ketiga Perhatikan bagian dada ini Juga gak boleh busung ya Jadi ripsnya Tidak boleh naik Dua lagi Satu kali lagi Ambil nafas Dan Buang nafas Oke Cukup Nah sekarang kita gabungkan ya Gerakan tangan Dan gerakan kakinya Angkat kaki kanan Ke tabletop Angkat kaki kiri Ke tabletop Nah kali ini Kedua tangan Peluk ke arah Kakinya Lalu kita lakukan Satu kali nafas aja deh Untuk double leg stretchnya Jadi ambil nafas Terus buang Oke Tekuk kedua pakinya Ambil nafas Dan buang Dua Perhatikan perut bawahnya Harus aktif benar-benar Supaya benar-benar terasa di perut Dan oke di bagian pinggangnya Tiga Empat Dan yang terakhir Lima Nah lima yang terakhir Kita naikin kepalanya Lihat ke perut Tahan Ambil nafas Dan Buang Tahan sebisa mungkin Untuk kepalanya Tidak diturunin Ambil nafas lagi Dan Buang Dua Lalu Tiga Empat Dan Terakhir Bagus Cukup Boleh turunin kakinya Satu-satu Lalu boleh turunin ke Kepalanya Sudah Relax dulu ya Nah sekarang dari posisi Tiduran Kakinya Kita Pisahin sedikit ya Antara kiri dan Kanan Tapi jangan lebih lebar Dari panggulnya Nah pelvisnya Karena kita sudah tidak lagi Latih perutnya Jadi tidak usah dibikin Posterior Pervisnya dibikin Netral aja Oke Lalu kedua tangan Boleh taruh di samping Badan Telapak tangannya Menghadap Cara bawah Persiapan Ambil nafas Dari netral Pervisnya Kita bikin Posterior Dari posterior Lalu kita Angkat bagian tulang Ekornya Bagian pinggangnya Lalu bagian Punggungnya Oke Tahan di posisi ini Ambil nafas Dan buang turun Dari punggung Ke pinggang Lalu ke bagian Pervisnya Jadi bayangin Tubuh kita itu ada Tiga bagian Pervis Pinggang Punggung Oke Jadi waktu naik Yang kita naikin Bagian pervisnya dulu Terus kita bayangin Bagian pinggangnya Yang naik Setelah itu Kita bayangin Bagian punggungnya Nah itu waktu naik Kalau turun Tinggal kebalikannya aja Jadi waktu turun Punggungnya dulu Yang sentuh ke matras Baru pinggang Setelah pinggang Baru bagian Pervisnya Oke Lalu kita ulangi Ambil nafas persiapan Sambil buang Angkat lagi bagian pertama Bagian kedua Dan bagian ketiga Nah waktu di atas Rasanya juga Pijakan terapak kaki kita Rata ya Antara kiri dan kanan Pervis kita juga pastikan Tetap Centering Enggak tinggi sebelah Atau enggak Miring sebelah Lalu Kembali ke Awal Tiga hitungan lagi ya Ambil nafas Dan buang Angkat pervis Angkat pinggang Lalu angkat Punggungnya Bagus Dari posisi ini turun Dari punggungnya Pinggangnya Lalu Pervisnya Dua kali lagi Pervis Pinggang Dan Punggung Pervisnya pastikan stabil Lalu turun Dari atas Tengah Dan Bawah Satu kali terakhir Pinggang Dan Punggung Ambil nafas lagi Dan buang turun Dari punggung Pinggang Dan Pervisnya Oke Cukup Sekarang tetap Dibikin natural Pervisnya Lalu Lurusin kaki yang sebelah kiri Ke atas Matras Bikin kakinya flex Lalu angkat kaki yang sebelah kanan Ke tabletop Lalu Lurusin Kaki yang sebelah kanannya Ke atas Nah Bikin kaki yang kanan point Kencengin pahaknya Pervisnya pastikan stabil ya Lalu kita bikin lingkaran nih Dari arah kanan Arahin ke bawah kakinya Lalu ke kiri Lalu stop di tengah Nah Lalu puter balik Dari arah kiri Lalu ke arah kanan Dan Stop di tengah Jadi bayangnya kaki kita seperti Pensil Jadi bikin lingkaran Set dua Ambil nafas Dan buang jadi satu lingkaran Puter balik Dari kiri atau dari dalam Ke arah luar Nah Pastikan tangguh diem ya Jadi geraknya benar-benar Dari pangka pahanya Satu set lagi aja Dari kanan Ke arah kiri Lalu dari kiri Ke arah Kanan Ya Oke Boleh ditekuk kakinya Dan diturunin Kita tuker ya Kali ini Lurusin kaki yang sebelah kanan Ke atas matras Bikin flex kakinya Lalu angkat kakinya sebelah kiri Ke tabletop Bikin poin Dan dilurusin ke atas Nah Pastikan centering tubuhnya Lalu bikin lingkaran Dari arah kiri Atau dari arah luar dulu Lalu ke arah dalam Lalu stopin di tengah Nah Lalu diputar balik Dari kanan dulu Terus ke arah kiri Lalu stop di tengah Ya Lanjut Ambil nafas Dan Buang Arah kedua Ambil nafas Dan Buang Satu set terakhir Arah yang kedua Arah yang kedua Dari dalam Lalu bawa keluar Dan stop di Tengah Oke Cukup Dari sini Boleh ditekuk kakinya Dan Diturunin Ya Nah sekarang Kita boleh penuh kaki yang Kirinya Persiapan Ambil nafas Waktu buang Mulai ke kepala Lihat ke perut Lalu naik punggung Dan Pinjang Dah Oke Cukup Dari posisi ini Kita boleh duduk Menghadap ke arah Depan Nah perhatikan Kakinya Kita boleh taruh Seperti ini bentuknya Jadi ditekuk Kelapa kakinya Ditempelin di tengah Lututnya dibuka Ke arah luar Kita rasakan Sekarang contoh Bagian paha dalamnya ya Jadi kali ini Tangannya kita boleh Diluruskan ke depan Ambil nafas Rasa spainnya tinggi Waktu buang Kita boleh bayangin Tangan kanan kita Seperti ada yang Tarik ke depan Tuh Usahakan badan kita Tetap lurus Ambil nafas lagi Dan buang Mundur ke Posisi awal Lagi Ambil nafas Dan buang Oke Ada yang tarik tangannya ke depan Ambil nafas lagi Dan buang Kembali mundur Ke Posisi yang Semula Tiga Tiga lagi Tahan Rasakan stretch Di bagian paha dalamnya Lalu Ambil dan buang Kembali ke Posisi yang Semula Dua Terakhir Terakhir Sejauh Sejauh yang kita bisa Jangan terlalu Lebar Misalnya paha dalam kita Udah benar-benar Ke stretch Nah kali ini Bikin kakinya flex Supaya paha kita Lebih bisa Terasa stretchingnya Dari posisi ini Ambil nafas Tangannya Bawa ke atas Waktu buang Dekatkan badan atas Ke arah Bawah Jadi biar stretch Di paha dalamnya Lebih terasa Lalu kembali tegak Lagi Ambil nafas Dan buang Balik Lanjut ya Ambil nafas Panjang Dan buang Tahan Flex kakinya Lalu kembali tegak Dan balik ke Awal Tiga hitungan Pahit ke atas tangannya Lalu turunin Badannya ke bawah Nah ini juga stretch Buat lower backnya ya Supaya lower back kita Juga gak faku Dan balik ke Awal Dua terakhir Ambil nafas lagi Dan buang Satu kali terakhir Lalu kembali tegak Dan balik Oke Cukup Boleh ditekuk kakinya Ke posisi yang bersilah Nah sekarang kita stretching lehernya Boleh miringin Kepalanya ke arah sini Lalu pegang telinga kirinya Untuk stretch di bagian leher Samping Lalu kembali ke Posisi awal Lagi yang sebelahnya Tahan Lalu kembali ke Lalu kembali ke Posisi yang Semula Ya cukup sekian latihan hari ini Saya berharap Walaupun kita di rumah Tapi kita tetap latihan pilates ya Supaya tubuh kita tetap fit Nah kalau Melatihan yang tetap satu jam Video ini bisa diulang menjadi Dua kali pengulangan Ya jadi Tetap lakukan pilates Tetap sehat Dan sampai ketemu lagi Dadah Selamat menikmati